enak tembung sejarah ini arwah gentayangan berarti jumbo ya urep ngurung mapan suager enak ya gak usaha minuman Hai hebat kalau masih sukses matur suwanya balik matur matur poso pertama nama malem lembelasnya kok nyepak anu burung murai boning wibri wawu klo saw teneh iku ngimpi apa nyatai ya nung mimpi setengah anu ya 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 manu murai iku mungkin ini mas mochone ya murai-murai wii ditemuk kau murai mungkin ya mungkin tahap ngamai lakunnya sampai niki di urai di urai widi ulapi di ulapi iku dibenei jadi suoran atau pijaji bersuoran akannya hadil jadi sampai nanti mulai dibenei ini tata kelola kehidupan ini mas ya iku mas apa nih ya manu murai total total tata kelola kehidupan dalam tahapan ucapan tapi orang kau ucapan dalam kehidupan ini gua sama ya ya cukup ya maksudnya yang lain masuk nari monggo ayo salam ternapas wujud ganti selamat jika bn titik wujud ya maksudnya ya ternyata apa yang akan dilampai satu bangkah semuanya terlampaui apa yang akan di tindai setiap kesembatan ya senamu kumampun ya matur sumun rayu ya waduh waduh mas ini pemacu semangin mas ya satu bangkah yang dilewati ya kan keteguhannya kudu iso kesebadan ya apa yang di ucap sekecap tapi kudu kasunya tan ini itu orang tahapan yang paling tepat yungung landasan tidak apa sih mas ketika kita bisa melakukan ojo goro kudu jujur ojo sombong dalam sesuatu hal disitu kita akan mendapatkan kesejatian mutlak oke mongko telah mangkani ayo bareng-bareng ya kan mengembalikan peranatan laku wujud jiwa sempurna budi luhur tentermiki ojo dini jaman bien jaman bien jaman bien itu akeh porowinasis ya ayo a mulanya gampang diwujud ya gampang kesembadan satu langkah satu ucap disitu akan bermakna dan menjadikan manfaat bagi sesama ikilah yang patut kita contoh ya melalui motivasi sampean utawa pertanyaan sampean itu utawa arahan sampean ini gmasonari yang ini kan membangun membangun seperti itu membangun karakter yang terinspirasi dengan kata-kata satu kata dengan persejadian hasilnya wujud satu langkah kita menjadikan tepat dalam tahapan ini dan menjadikan manfaat dalam kehidupan bersama bersama dasar yang paling tepat orang dengan cara lain ojogoro kudujujur ojodenam utajosomo mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan praktek apa ya wujud waduh-waduh ya tulur yang lain monggo rahayu wujud rahayu wujud monggo langsung tiga wih terus yang setunggal tambahan setunggal ini berarti diri sakit mabur inggil asing lo cepeng melih jadi sekawan perkutir sekawan terus bujini keluar mendekek kurungan iku peripun karpe matersun berarti 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 tahapan ini melaku apa saya jadi tatanan ini laku apa jadi ojogoro kudujujur ojog sombong telu-telu ini wujud ketekan wujud mapan ini adilnya diri pribadi urung sampai kabeh ketrimo jadi urung urung patek 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 nah ikulah tanggup mungkin itu petuduh tanggup sampian minimal maksimal tanggup jadi laku itu ojog ojog nindana ojog ojog nindana ojog nindana ojog 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 nindana dojog rumpah antara ojog 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 nindana ojog 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 itu mau bakal mapan tahapan demi tahapan. Tata nalaku ngetikurungi, ngetikwasa, ngetikupak, ngetikugui, itu mau bakal mapan. Kenapa kudubujuni sampean? Tandanya tembong, sopulangku iku kudujang, tapi merupakan kuret iku konek, kuwasa, ngetikwasa, 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 ngetikwasa. Mula, luroh dari seksi. Jadi artinya sampean karobat darwati kuih, namanya satu kesatuan. Konek ngeloh, mas, taro bahasa iku. Oke, oke. Ya, matur suan ya. Oke, matur suan, kasih tawar haju. Yuk, gua durin lain. Mbak Jokirin, nambah. Oke, nambah. Kayu, bayu, bayu. Yuk, wajib. Makanya, ngirimi, kuwantun grup, kan, nopo niko. Doa. Doa meniko nopo kagem, nunga akan meluhur, nopo kagem liya liya ini pun sakit. kumatoh nikupkan mpn kata-kata singkulau pendetengah emawan lu ku tentrem lu miku kalau kita ngerti yang kok kok kita ngotongkan kuih kelelis ngopo lo kuih luarang wawah ten lukuhi yang pribadimu bisa tenter minggu ngotor itu dapat pacen tuloniku eh ngaliwata Google Oh kuih yo iso dia arani bayi yo iso dia arani menungso Niko ngata Niko, dan Niko leres kenapa buatan penjabaran kata-kata Niko. Luh kuih jumbui urib. Nah, jadi, naik Mbak Jarwani, luh kuih jumbui urib. Jadi, jumbui urib, bahasa ini nge-nge ya sejadi? Mungkin bahasa yang lain menyampaikan, tapi intinya hampir sama, beda bahasa. Tapi, intinya nge-nge jumbui urib. Kalau nge-nge jumbui urib itu wisi soteng-teng. Sejati ini kita ini manjeng kahanan opoai, nge-nge-nge kuasa ketemu diwi-dwi. Ini diwi-dwi ini lakui. Kalau nge-nge jumbui. Ini dulur-dulur, bayar pajak ini, gondanya akan saya apa itu? Gondanya akan saya itu memang protokol itu apa itu? Kuret, Sanjurone mati, nekwes mati dipateni. Nah, nekwes tepau dipateni ini bakal menguapan tatanan utama ini. Kuret, Sanjurone mati, nekwes tepau, nekwes tepau, nekwes tepau, nekwes tepau, nekwes tepau. Kalianis Dipateni, diuripi lanes diuripi ini, tapi aku orang narahno tembong semacam-macam tembong sejarahnya arwah gentayangan berarti jubuhnya urep orang maafan paham ya kan enak tau dilur-durur lain muning menunggui ya ntar ketayangan ke sekitar yang ndak iku gunanya lu kutun terpukui mau yang lain ini dulu pendengar penyimak ini malam jadi tangan kiri epek-epek tengah-tengah ini itu digigit ular kobra tapi ularnya itu dalam pegang dalam matiin apa kepalanya itu langsung dalam pegang langsung kalau matiin itu itu mohon penjabarannya Kamas matur suhuni ya Mas Aprianto mimpi epek-epek dicopot atau digigit ular kobra noto tatanan aku Nugunosworo Mas Aprianto iki-iki sepintas yang ditanya penyebab sampian jarani bejok kemayangan ya bejok kemayangan artinya mungkin ya mungkin Mas Aprianto sampian itu itu rentetan dari kemarin berarti sampian itu hampir disabotase jadi sampian itu ibaratnya mau disabotase diberi diberi tapi mau di mau di jebak tapi saman diberikan keteguhan untung ya karena atas kehendak yang maha utuh yang menguasa hidup dari sampian mungkin dengan lantaran berita acara kemarin sama tak suruh lepas West pokok itu dilepas semoga kondisi disana lancar aman nyaman Hai mahasiswa ya semoga kondisi disana lancar aman nyaman aman lancar cuman itu tadi ada yang kebakaran Mas kalau kebakaran kompor ya nggak apa-apa kan jadi masa agere ya nggak apa-apa pokoknya disikapi dengan positif kita nggak usah menyampaikan atau mempunyai tatanan-tatanan yang kurang baik nggak usah pasti akan terbuka dan pasti endingnya nanti akan mempunyai mempunyai pemikiran seperti oh ternyata nilai kebaikannya akan terbuka cuman sedikit anehnya itu orangtua yang disana itu tersinggung gitu Mas jadi secara nggak langsung kami itu disuruh minta maaf gitu kan karena sudah melangkahi kewenangan beliau karena beliau tuh orang tua disitu gitu kan padahal itu tadi niat baik kita ternyata belum tentu ditompok baik tapi yaudah ada enggak lisna tanggapin ya wujudkan tislamat sekapi haniwis ngunwai lah ya diluruh mudah-mudahan hari ini kita dapat pembelajarannya saudara kita mbak lisna Riau ini ya ini eh beretikat atau berniatnya bertujuan membantu sesama ya dalam konteks eh ada saudara kita yang menerima tatanan eh kurang sehat dengan keinginan baik balisnya itu untuk solusi kesehatan menuju ke sebuah tapi di wilayah balisnya itu ada eh seorang winasis yang yang eh notab beliau nya juga sering membantu tapi dalam pemikiran ya kan dalam pemikiran menurut umum kebiasaannya siapapun yang mau menolong di wilayah situ harus minta izin dulu dulu dari ke beliau tersebut inilah pemahaman-pemahaman yang yang namanya pemahaman bagaimana ya niat tolong-niat nolong ya ada orang minta ditolong tapi harus harus minta diizinkan dulu ya kalau udah diizinkan menurut pemahaman beliau nya adalah menyinggung atau sudah merusak tatanan nah lewat pagiupan wujud jiwa sempurna ini mari kita sama-sama apa ya istilahnya jangan mudah jangan mudah tersinggung ya kalau orang lain bisa membantu demi kebaikan untuk kebaikan kenapa tidak kita persilahkan ya toh orang lain itu juga dikuasa sama yang maha utuh sama yang maha menguasa hidup kita itu ya kita-kita juga diberikan kuasanya inilah yang menjadikan pembelajaran kita jangan sampai kalaupun ada sedulur-sedulur dari Kang Zito yang mungkin nantinya ya kan atau saat ini sudah bisa membantu saudara kita yang lain kalaupun ya itu terjadi seperti itu jangan kita mempunyai sifat arogan atau seakan-akan kalau tidak minta izin dulu tidak apa ya istilahnya tidak sopan atau tidak apa-apa ya dianggap tidak 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 beratika atau tidak apa-apa ya nah inilah yang diharaman kita berpesan pada dulu 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 siapapun sampeyan dimanapun sampeyan apapun alasan kalau sampeyan sudah diminta tolong siapapun yang minta tolong sampeyan jangan membunuh karakter sampeyan sendiri atau membunuh kuasa sampeyan sampeyan terima dengan atas kuasanya karena kuasa nama sampeyan itu dikuasakan dengan kekuasaan yang mahal wujud itu jangan sampai ada yang tersinggung jangan sampai ada pemikiran seperti itu ya jadi dan kita memberikan arahan seperti itu maka dulur-dulur banyak banyak sekali yang apa lihat itu mengikut arahan kuasa harus nunggu izin dari Kang Cito kalau enggak datang ke rumah Kang Cito enggak berani melakukan itu tidak berlaku sekali lagi ya arangkan Cito bagi siapapun sedulurku siapapun anda yang ingin melakukan atau mempraktekkan arahan-arahan Kang Cito lewat audio video YouTube segala macam tentang hal-hal yang menurut anda ada manfaatnya Kang Cito mempersilahkan dengan lapang dada Oh ya dengan lapang dada seret ya terbuka lebar nggak usah telepon nggak usah minta izin silahkan semua sama atas ketulusan sampeyan itu sendiri kuasa yang menguasa hidup kita-kita ini ya sampeyan-sampeyan itu akan diberikan maka sekali lagi Kang Cito memberikan kebebasan kebebasan tidak harus minta izin Kang Cito titik ya jadi jangan jangan ada persepsi Kang nanti tidak mujarab kan tidak mandi nanti nggak ada istilah seperti itu semua bebas karena yang menjadikan laku wujud jiwa sempurna ini bisa bermanfaat atas dasar kesejatian ketulusan itu kunci utamanya minta izin karena sejatinya Kang Cito tidak pernah memberikan apa-apa itu sebagai ungkapan kebahagiaan Kang Cito karena Kang Cito dikuasa sama yang maha utuh untuk bercerita kepada alayak umum atau luas diantara kita kita semua itu maka apa-apa jeleknya orang berbagi untuk kebaikan nggak ada jeleknya apa negatifnya apa kurangnya nggak ada asal demi kebersamaan untuk bangkit kebaikan nggak ada nilai negatifnya itulah yang menjadi keteguhan Kang Cito untuk menyampaikan sesuatu dengan pengalaman yang Kang Cito terima yang dilakukan Kang Cito seperti itu maka Kang Cito tok seloro ceblok waloh belak potang tanpa sandi ngaling-ngaling bahasanya transparan doi sopone blokos utong komplet itu kan Mas waktu kejadian itu kan pesta juga nggak tahu kalau orang tua itu disitu gitu kan karena waktu itu posisinya kami udah mau pulang waktu kami datang dia belum disitu jadi waktu kami mau pulang dia baru datang mungkin dia dengar informasi dari orang lain kan gitu jadi disitu kayak marah lah Bapak itu kan sampai uring-uringan saya cabut lagi semua perewanganku ini udah nggak mau lagi jadi dia tersinggung jadi listah usah paturnuhun lah menengahin dan cepet-cepet Bali karena kan dianggap dia kita tuh masih anak-anak masih ya dibilang angksi anak-anak lah gitu kan anak maka wingi sore aigun nomas jadi listah ya Allah beslah pamit izin Bali air landang cepet-cepet seperti inilah menjadikan pembelajaran kita kita jangan sampai meremehkan orang lain jangan dilihat usianya tapi kuasa itulah yang menjadikan kesejatia maka dulur-dulur semua jangan melihat orang lain itu sebelah mata karena disitu kuasa juga menguasakan kuasa menguasai maka ya cukup-cukup saudara kita yang yang situ saja muka-muka sedulur kita yang lain ya sedulur Pak Guipan Jujua Seporna lebih santun lagi ya lebih terhormat lagi kalau kita bisa menghargai orang lain kalau orang lain bisa kenapa tidak kita hargai ya asal semua membangun demi kebaikan demi kebersamaan untuk menyelamatkan karena yang maha utuh yang maha menguasai yang maha menguasakan yang maha menghidupi yang maha menyemuan menyemuan janir yang mengabulinya yang mengabulkan itu setiap manusia sama dikasih ya tinggal kita mau mau menjalani apa tidak melakoni apa tidak di situ siapa kita asal kita mau menjalankan dengan sungguh-sungguh dengan laku pasrah cul-sumeleh tadi ketumbusan kesejadian pasti semua akan diberikan jadi udah-udah jangan sampai mempunyai pemahaman seperti itu atau sifat sikap seperti itu inilah menjadikan pembelajaran untuk kita supaya kita tidak sampai menjadi orang yang kurang tepat dalam menempatkan tatanan tahapan dalam laku papan dunung yang wujud jiwa sempurna ini paham ya tulur-tulur ya yang lain selamat menikmati